Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, kami dari mahasiswa Institut Teknologi Sains Bandung akan mempresentasikan hasil dari tugas mata kuliah dan pengeburan dengan topik casing basic dan desain Kami berangkatakan dari saya sendiri, Deda Lusamsi dengan NIM 124-18-323 yang akan membahas casing basic dan rekan saya, Muhammad Irgi Budiman dengan NIM 124-17-319 yang akan membahas casing design Ini adalah out-out yang akan kami bahas Yang pertama itu pada huluan Yang kedua, broad casing dan grade Yang ketiga, pembebanan yang terjadi pada casing Yang keempat, casing design Kelima itu study case Dan terakhir, referensi yang digunakan untuk casing basic dan desain Setelah pengoboran sumur minyak dan gas bumi mencapai pada kedalaman tertentu Maka sumur tersebut perlu dipasangkan casing Nah, apa itu casing? Casing adalah suatu pipa baja yang berfungsi untuk menjaga kestabilan tubang bor agar tidak luntuk Casing juga memiliki tujuan utama Yaitu agar rangkaian casing ini kuat untuk melindungi sumur baik selama pengoboran maupun produksi Ini adalah klasifikasi dan industriasi pemasangan casing dan onset diameter yang bisa digunakan pada sumur minyak dan gas bumi Ketika pengoboran mencapai kedalaman tertentu Kita melakukan pemasangan casing Kemudian dilanjutkan dengan penyemainan Penyemainan ini berguna untuk menguatkan casing agar tidak luntuk Casing ini dinamakan konduktor casing Dia memiliki onset diameter 13-30 inch Biasa digunakan pada offshore maupun onshore Ini berguna untuk sebagai pelindung apabila tanah data permukaan tidak cukup kuat atau mudah gugur Setelah itu kita lakukan pengoboran selanjutnya Hingga kedalaman tertentu Kita melakukan pemasangan casing Kemudian kita melakukan penyemainan Ini adalah surface casing Memiliki onset diameter 13-38-20 inch Dia berfungsi sebagai penyangga berat WP dan WM Setelah itu kita melakukan pengoboran selanjutnya Hingga kedalaman tertentu Kita melakukan pemasangan casing Dan kita melakukan penyemainan Ini dinamakan intermediate casing Memiliki onset diameter 9-58-10-34 inch Memiliki fungsi ialah untuk menutup formasi-formasi yang dapat menimbulkan kesulitan Selama operasi pemboran berlangsung Ketihalnya pasirkulasi, tekanan abnormal, dan lain-lain Setelah itu kita melakukan pengoboran Hingga kedalaman prospek minyak dan gas bumi Setelah itu kita melakukan pemasangan casing Dan melakukan penyemainan Ini adalah production casing Dengan onset diameter 6-58-9-58 Memiliki fungsi memisahkan lapisan yang mengandung minyak Dari lapisan-lapisan lainnya Ada juga yang sama dengan production casing Yaitu linear casing Berfungsi sama dengan production casing Maksudnya saja linear casing dipasang pada casing sebelumnya Ini adalah casing tampak atas Bisa dilihat dari conductor sampai linear Dimana conductor casing adalah diameter yang paling besar sampai yang terkecil Sini ada berat casing Berat casing ini digunakan untuk perhitungan kita mencari bumbun tensen Berat casing ini dalam satuan font per feed Yang berhubungan dengan ketebangan casing Untuk berat casing kita dapat kita cari dengan rumus WA Sama dengan 10.68 dikali onset diameter dikurangi T dikali T Dimana OD ini diameter di luar casing Dengan T ketebangan casing dengan 1 inch Dan WM dimana WM ini berat casing dalam lumpur Dengan satuan font per feed Dan ROW M ini densitas lumpur Kita cari dengan rumus 1 dikurangi densitas lumpur Dibagi 65,5 x WA Selanjutnya ini adalah grade casing Dimana grade casing ini dikelompokkan berdasarkan tensile strengthnya Ini ada karakteristik casing Bisa dari API grade maupun non-API grade Setelah itu ada sambungan casing Sambungan casing ini Yaitu untuk mendapatkan rangkaian casing yang direncanakan Maka perlu menggunakan coupling Coupling ini Seperti halnya grade Dibedakan dalam beberapa parameter Seperti diameter Grade dan bentuk ulir Nah itu terbagi dua Tandarnya mau API dan non-API Nah bisa dilihat gambarnya Selanjutnya casing design Casing design ini terbagi empat Empat sumbab Yaitu pertama pendahuluan Dua burst dan collapse Tiga tension Yang keempat sudah di-cache Pertama itu casing design Itu ada tiga beban yang dikenakan pada casing pembohoran Yaitu collapse, burst, dan tension Nah syarat casing design ini Kita dapat mampu menahan beban burst Mampu menahan beban collapse, tension, maupun biaksial Nah casing design ini Bisa dilakukan dengan metode maximum load maupun minimum load Di mana kami disini menggunakan metode maximum load Untuk casing design Ini merupakan asumsi yang dibuat untuk menyentung beban collapse dan burst Ini ada gambar beban collapse dan burst Di mana diambil dari buku Rahman dan Kilegarian 1995 Di mana asumsinya pada beban collapse Gradient tekanan setara dengan beban spesifik vida Di luar pipa adalah dari pulida Pembohoran di sumur ketika pipa dijalankan Yang kedua terjadilah sirkulasi Yang ketiga faktor desainnya adalah 1,1 Dengan beban burst Ini tekanan burst di casing su Sama dengan tekanan injeksi Yang kedua casing diisi dengan air gas Tiga air garam dijenuhi Ada di luar selubung Dan yang terakhir faktor desainnya Untuk burst adalah 1,1 Ini adalah grafik Casing strength properties Di mana load dengan allocationnya Di mana ada titik A, B, C Di mana A ini elastic limit B, AL strength Dan ketiga itu ultimate strength Bedanya untuk elastic limit ini Si casing ini mengalami kerusakan Tapi tidak mengalami beban yang berarti Jadi dia bisa kembali pada titik semula Sedangkan pada titik beda C Casing ini mengalami kerusakan Dan tidak bisa lagi kembali kepada titik awalnya Nah ini adalah data perhitungan dan parameter Yang harus diketahui Dan faktor yang mempengaruhi pada casing design Yang pertama data-data yang diambil Dan source datanya Kami ambil dari Husein Rabia Handbook engineer konstruksi Di mana datanya meliputi Data formasi, casing scene Breasture gradient, auto pressure pressure Magnensity, dan lain-lain Dan faktor yang mempengaruhi Untuk casing design itu Seperti load kondisi pada saat pengoboran Strength propertiesnya Dan availability pada saat casingnya Nah ini adalah perhitungan dari base dan collect Nah pada saat surprise casing Kita harus kita ketahui Beban burst dan beban collapse-nya Ini adalah gambaran tentang beban burst Yaitu Assumsi yang digunakan Dan ini adalah rumusnya Tekan injeksi di koling external pressure Di mana external pressure ada 0,465 dikali panjang dari casing Internal pressure ini kita cari Pada saat kaki casing Ini adalah 0,052 dikali gradient factor Ditambah 1 dikali panjang dari casing Jika di permukaan kita mencari Tekan static itu 0,052 dikali gradient factor ditambah 1 Dikurangi 0,115 dikali panjang dari casing Ini adalah perhitungan dari collect Ini adalah gambarnya Dan asumsi yang digunakan Pada saat collect Ini adalah rumusnya Yaitu external pressure dikurangi internal pressure External pressure ini Kita dapat digunakan dengan rumus 0,052 dikali Densitas dari semen Dikali panjang dari casing Dengan internal pressure ini Kita dapat 0 Karena casing ini dalam keadaan kosong Setelah itu Ini adalah perhitungan Mencari intermediate casing Di mana kita mencari burst pressure Burst pressure ini adalah Tekan injeksi dikurangi external pressure Di mana internal pressure ini Kita cari dengan rumus 0,465 dikali Li Di mana internal pressure ini Kita cari pada setiap casing Yaitu 0,052 dikali gradient factor Ditambah 1 dikali Li Nah untuk di permukaan Itu tekanan static ini Sama dengan tekanan dari BOP P BOP Nah disini kita lakukan Kesimpangan tekanan Yaitu HG Dengan rumus 0,52 dikali gradient factor Ditambah 1 Dikali Li Dikurangi pressure static Dikurangi 0,052 dikali Rho M dikali Li Dibagi 0,115 Dikurangi 0,052 dikali Rho M Ini adalah gambar Ilustrasi gambar pada saat intermediate casing Ini asumsi yang digunakan Nah untuk pada saat beban collapse Kita memperhitungkan asumsinya Loss cirkulasi dengan Core pressure gradient normal Pada juna loss cirkulasi Nah collapse pressure ini Kita mencari P1 P2 Dan P3 Ini ada pada saat production casing Kita mencari seperti Beban collapse dan collapse nya Ini adalah gambaran pada saat Production casing nya Ini asumnya yang digunakan Terjadi kick Normal gradient di luar casing Nah pada saat beban burst Burst ini Kita cari injiksi dengan external pressure Dimana Internal pressure ini PS sama dengan BHP Pada saat di kaki casing itu PSC sama dengan PS Dikali 0,052 Dikali Rho PS Dikali LPD Dimana external pressure itu 0,465 Dikali LPD Itu panjang dari Langkaian casing production Nah ini adalah collapse nya Seperti biasa Kita cari internal External Dikurangi internal Asumsi pada collapse itu Loss cirkulasi dan Core pressure gradient normal Pada juna loss cirkulasi Nah external pressure nya Itu cari 0,052 Dikali Rho Semen nya Dikali panjang dari Casing nya Untuk internal pressure Di permukaan itu sama dengan 0 Sedangkan pada di casing Su nya itu Kita cari P1 Dengan P2 nya Untuk selanjutnya Pada saat tension dan B-axial equation Akan dilanjutkan oleh Teman saya Yang ini Muhammad Irgi Budiman Saya persilakan Baik terima kasih Untuk mas didirat Sama papanan sebelumnya Selanjutnya Saya akan mengaparkan Mengenai persamaan Beban tension dan Beban biaksial Beban tension Beban tension merupakan Beban dari berat Rangkaian casing Yang digantung di dalam sumur Tetapi dengan adanya Lumpur di dalam sumur tersebut Lumpur akan memberikan Gaya apung terhadap casing Hal ini menyebabkan Berat casing di dalam lumpur Lebih ringan Bila dibandingkan Dengan berat casing di udara Akibat lain dari Adanya gaya apung ini Adalah bahwa Pada sebagian berat Rangkaian casing Tepatnya bagian bawah Casing berada dalam Kondisi kompresi Dan selebihnya dalam Kondisi tension Karena beban tension Dipengaruhi oleh Gaya apung Maka persamaan untuk Bensi faktornya adalah 1 minus Densitas mud Atau Densitas lumpur Pada saat Run casing Dibagi 65.5 Kemudian untuk Persamaan berat casing Pada masing-masing seksi Untuk seksi pertama Berat casing sama dengan Panjang casing seksi 1 Dikali unit berat casing Saat di udara Seksi 1 Dikali biensi faktor Untuk seksi 2 Berat casing 2 Sama dengan berat casing 1 Ditambah Panjang casing seksi 2 Dikali unit berat casing seksi 2 Dikali biensi faktor Untuk seksi 3 Berat casing seksi 3 Sama dengan berat casing seksi 2 Ditambah Panjang casing seksi 3 Dikali unit berat casing seksi 3 Dikali biensi faktor Maka Kebantian seni permukaan Sama dengan berat casing 1 Ditambah berat casing 2 Ditambah berat casing 3 Kemudian disini ada grafik hubungan antara beban tension dan kedalaman Bisa dilihat pada kurpa A, B, dan C Semakin bawah, kurpa berada pada kondisi kompresi Kemudian semakin ke atas atau semakin ke permukaan Kurpa berada dalam kondisi tension Dengan kata lain, beban tension akan semakin besar ketika semakin ke permukaan Beban tension juga digunakan untuk menghitung beban diaksial Untuk menghitung beban diaksial, pertama kita menentukan faktor X Yaitu faktor X sama dengan beban tension yang dibagi body L strength Body L strength ini kita bisa mencari nilainya pada spesifikasi dari grade casing yang kita gunakan Setelah mendapatkan harga X, maka masukkan harga X ini ke dalam grafik pada gambar di samping Dan tentukan faktor collapse strength Y Misalkan kita mempunyai harga X 0, maka Y nya adalah 1 Setelah mendapatkan harga Y, maka collapse rating hasil koreksi terhadap mantention adalah Y dikali collapse rating Kemudian ada study case Dan disini kita menggunakan metode maximum load casing design dari paru di rubian dini Berikut datanya Terdapat data for pressure dan data tambahan pada masing-masing seksi casing Disini ada surface casing, intermediate casing, dan production casing Untuk langkah penyelesaiannya Pertama kita tentukan gradient tekanan, gradient bekas, gradient net, dan tekanan hidrostatik per interval kedalaman yang diketahui Menentukan casing setting depth Menghitung tekanan burst, collapse, tension, dan biaxial pada masing-masing seksi casing Dan terakhir sampai melalui hasil perhitungan Langkah pertama Disini merupakan tabel hasil perhitungan untuk menentukan gradient tekanan, gradient bekas, gradient mat, dan tekanan hidrostatik per interval kedalaman yang diketahui Bisa dilihat hasilnya pada masing-masing kedalaman Selanjutnya Untuk langkah kedua, penentuan titik casing setting depth dilakukan dengan memplot grafik antara tekanan formasi dan gradient bekas terhadap kedalaman Ditambah dengan trip margin dan kick margin yang dinyatakan dalam equivalent mudway dalam satuan ponus per galon Dalam penentuan casing setting depth per seksinya Kita melakukan dengan cara bottom to up Setelah melakukan dengan cara bottom to up plotnya Bisa dilihat terdapat 3 seksion casing yaitu antara 0-2000 bit, 0-8000 bit, dan 0-12000 bit Pada casing program 0-2000 bit, kita menggunakan ukuran casing sebesar 13.3 per 8 inch untuk surface casing 0-8000 bit, kita menggunakan ukuran casing sebesar 9.5 per 8 inch untuk intermediate casing 0-12000 bit dengan ukuran casing 7 inch, itu untuk production casing Langkah ketiga Menghitung tekanan burst, collapse, tension, dan b-axial pada masing-masing seksion casing dengan persamaan yang sudah dijelaskan sebelumnya Setelah dikalkulasi maka nilainya adalah sebagai berikut Untuk burst surface casing, pertama kita menghitung tekanan internal pada surface dan casing shoe Tekanan internal pada surface didapat nilai sebesar 1316 PSI Sedangkan pada casing shoe didapat 1304 PSI Untuk tekanan eksternal pada burst, di casing shoe didapat 930 PSI Untuk resultan atau tekanan internal dikurangi tekanan eksternal Pada surface didapat 1306 PSI Untuk casing shoe didapat 374 PSI Kemudian setelah mengalirkan resultan dengan desain faktor dari burst 1.1 Didapat nilai untuk surface casing 1447 PSI Dan 411 untuk casing shoe Untuk collapse surface casing Pada casing shoe didapat 1134 PSI Setelah dikalikan dengan resultan faktor 1.1 Didapat 1247 PSI Kemudian kita membuat grafik untuk mempermudah dalam pemilihan casing grade Untuk blue line merupakan desain collapse Sedangkan untuk green line merupakan desain burst Untuk line yang kuning merupakan burst dan collapse resisten dari grade J55 Untuk yang biru merupakan burst dan collapse resisten dari M65 Untuk casing selection grade kita memutuskan untuk memilih J55 Karena casing resisten dan burstnya sudah melebihi nilai dari desain burst dan collapse yang sudah kita hitung tadi Untuk bukan tension pada surface casing Didapat sebesar 105.000 pounds Setelah ditambahkan 100.000 pounds Atau gaya tambahan untuk purple Didapat 256.000 pounds Dan setelah dikalikan Dengan 1.6 Desain faktor radi tension Didapat 168.000 pounds Kita memiliki kurpa B Atau Beban tension ditambah 100.000 pounds Karena memiliki nilai yang lebih besar dibanding kurpa C Sebagai acuan dalam pemilihan grade casing Kemudian untuk bukan biaksial Aktual quality resistancenya didapat Sebesar 1.448 psi Selanjutnya untuk intermediate casing Tekanan burst pada intermediate casing dipengaruhi oleh 2 macam fluida yaitu lumpur dan gas Maka kita harus menghitung terlebih dahulu tinggi kolom lumpur dan tinggi kolom gasnya Setelah itu kita dapat menentukan tekanan internalnya Kemudian tekanan eksternal Setelah mendapatkan tekanan internal dan eksternal pada masing-masing kolom lumpur dan gas Maka kita dapat menghitung tekanan burst Setelah dikalikan dengan faktor desain 1.1 Maka didapat 2450 psi Untuk tinggi kolom lumpur dan 2355 pada tinggi kolom burst Untuk tekanan collapse Soal intermediate casing juga dipengaruhi oleh 2 macam densitas yaitu densitas lumpur dan densitas semen Untuk densitas lumpur didapat 206 psi tekanan collapse nya dan untuk densitas semen didapat 3661 psi Setelah itu kita buat grafik Kemudian untuk casing selection grade nya kita melihat C90 Karena collapse resistance dan burst resistance nya melebihi dari densitas lumpur dan collapse Pada intermediate casing Kemudian untuk belan tension pada intermediate casing Dapat sebesar 262 ribu pounds Setelah ditambahkan 100 ribu pounds Sebagai gaya tambahan upper pool Dapat 362 ribu pounds Dan setelah dikalikan desain faktor dari band tension 1.6 Maka didapat 467 ribu pounds Kita memilih kurpa C Atau Dyson factor 1.6 ribu pounds Karena nilainya melebihi dari kurpa B Untuk bukan biaksial pada intermediate casing Dapat Sebesar aktual quality resistance Sebesar 3966 psi Selanjutnya untuk intermediate casing Tekanan burst pada intermediate casing dipengaruhi oleh 2 macam fluida yaitu lumpur dan gas Maka kita harus menghitung terlebih dahulu tinggi kolom lumpur dan tinggi kolom gasnya Setelah itu kita dapat menentukan tekanan internalnya Kemudian tekanan eksternal Setelah mendapatkan tekanan internal dan eksternal pada masing-masing kolom lumpur dan gas Maka kita dapat menghitung tekanan burst Setelah dikalikan dengan faktor desain 1.1 Maka didapat 2.450 psi untuk tinggi kolom lumpur dan 2.355 pada tinggi kolom gas Untuk tekanan collapse pada intermediate casing juga dipengaruhi oleh 2 macam densitas Yaitu densitas lumpur dan densitas semen Untuk densitas lumpur didapat 206 psi tekanan collapse-nya Dan untuk densitas semen didapat 3.661 psi Setelah itu kita buat grafik Kemudian untuk casing selection grade-nya kita memilih C90 Karena collapse resistance dan burst resistance-nya Melebihi dari densitas Melebihi dari vision factor burst dan collapse Pada intermediate casing Kemudian untuk band tension pada intermediate casing Didapat sebesar 262.000 pounds Setelah ditambahkan 100.000 pounds Sebagai gaya tambahan over pull Dapat 362.000 pounds Dan setelah dikalikan desain faktor band tension 1.6 Maka didapat 467.000 pounds Kita memilih kurpa C atau Dyson Factor 1.6 band tension karena melebihi Karena nilainya melebihi dari kurpa B Untuk kurpa B aksial pada intermediate casing didapat Sebesar actual quality resistance sebesar 3.966 psi Kemudian yang ketiga Hasil perhitungan casing-desain pada produsen casing Tekanan burst-nya Didapat sebesar 3.890 psi Sedangkan untuk collapse Didapat untuk PS1-nya 5.348 psi Untuk P2-nya 8.251 psi Setelah itu kita buat grafik burst and collapse Bermudah kita dalam penentuan grade casing Kemudian casing-desain grade Kita memutuskan untuk memilih L80 Karena memiliki casing resisten dan burst resisten Itu melebihi desain dari hasil perhitungan Untuk dengan tension pada produsen casing Didapat sebesar 319.000 pounds Untuk kurpa B Atau ditambah 100.000 Sebagai gaya tambahan sebesar Jadi sebesar 416.000 pounds Kemudian ketika dikalikan 1.6 Dari desain faktor beban tension Didapat 531.000 pounds Kita memilih kurpa C Karena memiliki Beban yang lebih besar dibanding kurpa B Sebagai acuan untuk memilih grade casing Kemudian untuk beban biaksial Aktual quality resistance-nya sebesar 8.428 psi Selanjutnya summary casing program Hasil berdasarkan hasil perhitungan Maka untuk surface casing Dengan ukuran 13.38 inch Kita memilih grade casing G55 API Pada kedalaman 0-2000 pit Kemudian untuk intermediate casing Kemudian untuk intermediate casing Dengan ukuran 95 per 8 inch Grade casingnya adalah C90 API Pada kedalaman 0-8.000 pit Untuk production casing 7 inch Kita memilih grade casing L80 API Untuk kedalaman 0-12.000 pit Ini merupakan daftar pustaka dari tugas bor Terima kasih Terima kasih Terima kasih